Satuan Sabara Polres Cimahi menemukan banker minuman keras di sebuah warung di kawasan Cibeber, kota Cimahi, Jawa Barat pada minggu petang. Dari banker sedalam 1 meter lebih ini polisi menyita ratusan botol miras dan 3 jerikin tuak siap edar. Anggota Satuan Sabara Polres Cimahi menemukan sebuah banker yang menyimpan botol minuman keras di sebuah warung di kawasan Cibeber, kota Cimahi, Jawa Barat. Banker sedalam 1 meter lebih ini menyimpan ratusan botol miras, berbagai merek dan 3 jerikin tuak siap edar. Pemilik warung sengaja menyimpan botol miras dan tuak ini di dalam banker untuk mengelabui petugas saat adanya razia. Namun berkat kejelian petugas, banker miras ini pun dapat dibongkar petugas kepolisian. Kasat Sabara Polres Cimahi, AKP Dudi Iskandar mengatakan keberadaan banker terungkap atas laporan warga yang curiga warung tersebut seringkali menjual miras. Didapat sebanyak kurang lebih 150 botol miras berbagai merek dan 3 jerikin tuak yang siap edar. Dan pada saat kami periksa minuman kerasnya ini mereka sembunyikan di banker. Kurang lebih kedalaman 1 meter setengah, disitu ditumbuk minuman minuman keras dalam maksud untuk menghindari atau mengelabui petugas. Sebanyak 150 botol miras berbagai merek ilegal dan 3 jerikin tuak di sita petugas, pemilik warung pun dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi akan terus merazia miras guna meminimalisir tindak kriminal di wilayah hukum Polres Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainews melaporkan.